Yo what's up guys, balik lagi bersama gue Scripsis Dan oh my god, brand new news cuy Kali ini kita bakal review gameplay terbaru Yang belum pernah kita lihat untuk followan mobile Entah ini katanya sih dari close beta test kedua Dimana yang kemarin gue sudah kasih tau caranya untuk re-register Di aplikasi Tencent Pioneer Tapi kita bakal liat aja nih gameplaynya seperti apa Jadi kita langsung aja review sama-sama Ini pertama kalinya juga gue bakal ngeliat gameplaynya Dan gue bakal menganalisa apa yang sedang terjadi Dan gimana gameplaynya Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya Karena bakal ada 2 gameplay terbaru lagi dari Phoenix Dan juga Jet versi Valor Mobile terbaru Yang belum pernah kita review sama sekali cuy Jadi kita bakal liat gameplaynya seperti apa Oke nah disini untuk pertama kali kita nge-picknya tuh Disini gue masih liat 7 karakter doang Jadi belum ada kayak Neon, Yoru dan masih banyak lagi Ini gue gak tau nih apakah close beta test pertama Yang terjadi di tahun lalu Atau close beta test kedua ini yang terjadi di bulan Agustus tahun 2023 ini Oke Nah ini adalah Reina versi Bind ya Jadi di Bind ini guys mapnya Dan ini kita Nah kalau gak salah itu kita pernah review Phoenix versi Bind kemarin Tapi ini kita nanti bakal dapet gameplay Phoenix versi Ascent Dan juga kalau gak salah Jet versi Ascent yang full 16 menit gameplay Jadi kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan langsung aja di subscribe Karena gak bakal lama lagi kita liat gameplay gameplaynya Terus yang kita liat disini Lear nya ada 2 Ya sama kayak di versi PC Skill 1 Eh skill E dan Q nya itu kayaknya agak sedikit berbeda Skill C nya tetap sama Ya disini udah maksudnya udah 2 gitu Kalau dulu kan 4 gitu total Eh oh ini Oh ini kayaknya tahun lalu guys Ini kayaknya versi tahun lalu guys Kalau misalnya kalian inget Itu dulu Reina punya 4 skill E dan Q kalau gak salah Itu mereka punya 4 4 kali bisa melakukan skill E dan Q nya Tapi setelah di update di tahun ini atau tahun lalu gitu Jadi tinggal sisa 2 doang Jadi masing-masing E dan Q nya cuma bisa kalau gak salah sekali doang Jadi ini menurut gue ini kayaknya gameplay bocoran tahun lama Tapi baru dapet sekarang gitu ya Kalau misalnya ini adalah gameplay terbaru dengan versi update terbaru Patch terbaru juga Ini harusnya sisa 1 doang Ini 1 masing-masing punya 1 doang Gak ada kayak 1 per 2 atau 2 per 2 ya Harusnya 1 per 1 kalau gak salah Seinget gue sih kayak gitu ya Kita liat aja deh Dan ultinya harusnya sekarang ada 6 atau 7 gitu Untuk Reina Kalau ini masih 5 poin Oke dia ngekill pake ini Untuk segi gameplaynya sih oke Tembakannya reloadnya animationnya bagus Uh cara ngambil orbnya juga oke Sama kayak versi PC Nah ini pake ini ya Oh nembaknya Nembaknya agak Ya begitulah ya Ini mungkin skill issue Oh my god Apa namanya sih Sky nya kena flash Tapi ngeblindnya begitu ya Jadi full mukanya full keblind gitu Kalau kalian mau gue bikin video Full versionnya Kayak perbandingan kayak kemarin lagi Komen aja di bawah cuy Oke nah jadi ini dia untuk Dia kenapa pake Apa nih namanya Guardian ya Kenapa gak pake Kandel aja Oke ini noobnya Musuhnya kayak masih noob gitu ya Oh nice try Ultinya juga mirip kayak di versi PC Tapi lebih apa ya Sebilang kayak lebih Lebih terang aja cuy Ini exciting banget sumpah Kalau misalnya kalian udah nunggu Valoran Mobile dari awal Pertama kali tahun 2021 atau 2022 gitu Kalian pasti excited banget Ngeliat gameplay ini men Jangan lupa di share juga ya Nah jadi ini untuk buy menu nya Kita udah pernah liat Operator Itu harganya berapa tuh tadi Operator 5000 Oh my god untuk lear nya kayak gitu ya Oh Iya kalau di versi PC Itu Gak ada jaringnya cuy Maksudnya gak ada kayak Garisnya Jadi langsung gulet aja Kalau di versi PC Kalau ini ada Apa ada Garisnya gitu ya Nah tuh kalian bisa liat Ada garisnya gitu Dan untuk animasinya tetep sama Kita mau liat Oh ngambil heal nya juga sama Tapi ini mungkin yang agak berbeda Dari Apa ya Dari Jalannya sih Kayaknya gue liat tetep sama sih Matinya juga sama Oh ini pake judge nih Oh Jadi Kalau untuk killjoy Atau musuh-musuh Tarot gitu Ada Layer outline Warna ungu kuningnya ya Kalau di versi PC Gak ada sih seharusnya Gak ada kayak full Warna kuning Kayak tadi killjoy tarot Itu kan warna kuning semua tuh Disini kalian masih bisa 2 per 2 Berarti Ini masih Versi sebelumnya Masih versi tahun lalu Seharusnya ini bukan Versi keluaran terbaru ini coy Untuk buy menu nya di tengah Terus untuk skill-skill nya di kanan Nah Kayaknya harusnya ada gyroscope ini Tapi kayaknya gak dipake gyroscope nya Oh my god Kita dapet 5 minutes gameplay men It's not bad sih Sebenernya kita lumayan dapet ini Tapi nanti bakal ada full gameplay lagi Kalau gak salah finish atau jet Nice kill Oh my god Sound efeknya juga sama Nembaknya juga mantep banget Sama ya Oh Oh flashnya juga kena Tadi flashnya phoenix Oke banget Oke banget Flashnya tuh kayak animasi flashnya juga bagus Men I'm so excited bro Ini bagus banget men Tapi Mungkin dari segi animasinya aja Kalian ada beberapa ya Nah ini kita gak bisa ngeliat banyak animasi ya Karena Kita juga Cuman pake Rina Dan Ya tau lah Kalian skill Rina itu kan Gak terlalu banyak keluarin animasi Atau efek-efek ya Paling cuman bola matanya aja Tadi udah bagus sih Nah ini bukanya Wah ini keren banget men Ini Valorant Mobile guys Oke That's it Itu dia gameplay singkat Untuk Valorant Mobile sekarang Versi Rina nya Oke untuk kesimpulannya Ini asumsi gue ini Kayaknya masih tahun lalu Atau yang pas Rina belum kena patch Cuman bisa ngeluarin 2 skill doang Tapi overall is okay Karena kita belum pernah liat juga Gameplay Rina Selama ini Untuk versi mobile nya Dan overall ini udah cukup promising banget Cukup menggiurkan Dan gue tertarik banget Yang mungkin belum pernah kita liat apa ya guys Sky Terus Sofa Sama Killjoy Yang belum pernah kita liat Selama ini cuy Mungkin nanti di setelah Beberapa minggu Di bulan Agustus ini Kayaknya bakal ada gameplay-gameplay selanjutnya Jadi tungguin aja Dan pantengin terus Mungkin tapi sedikit keliatan Agak kaku doang Dan gue bisa bilang Ini tuh masih kerasa banget Kayak cara movement Gerak-geriknya Dan juga animasinya Kayak di Hyperfront ya Nah ini mungkin untuk kalian Yang sudah pernah cobain Main game Hyperfront Kalian bisa relate lah Dari segi animasinya Dari segi efek skillnya Semoga aja di close beta test tahun ini Banyak perubahan yang kita liat Karena gue yakin Ini bukanlah close beta test Gameplay bocoran tahun ini Yang baru dirilis lagi Semoga video kali ini Bermanfaat Dan cukup membuat kalian Excited juga Terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe-nya Dan kita masih punya 2 gameplay lagi Untuk kita review bareng-bareng Oke thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye